Mengingat di pesisir barat itu ada 11 kecamatan Sebelas kecamatan ya Pak ya? Ya ada 11 kecamatan di pesisir barat, terdiri dari 116 pekon Adat tergerus karena modernisasi jamanan Ngejalang merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun Oleh masyarakat Lampung pesisir barat pada saat lebaran Idul Fitri Tradisi ngejalang juga diikuti oleh masyarakat Lampung pesisir Yang tinggal di luar kabupaten pesisir barat Ngejalang biasanya terbagi dua Yaitu ngejalang pangan dan ngejalang kubo Ngejalang pangan yaitu suatu acara berdoa bersama di masjid Yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri Acara ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan pesatuan masyarakat Ngejalang kubo yakni acara silaturahmi Berdoa bersama dalam rangka mengirim doa terhadap arwah nenek moyang Yang dilakukan di kuburan setelah Hari Raya Idul Fitri Yang dilakukan di kuburan setelah hari 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 jadi acara ini kalau untuk ini merupakan rutinitas jadi acara ini merupakan rutinitas bagi pekan ulkrui acara ini juga mengingati pesisir barat itu ada 11 kecamatan ya ada 11 kecamatan terdiri dari 116 pekon tetapi alhamdulillah sampai saat ini acara ngejalang makam ini masih tetap dilaksanakan di pekon ulkrui dari kecamatan hanya tinggal 2 pekon lagi yang masih melaksanakan acara seperti ini adat tergerus karena modernisasi zaman perbedaan antara ngejalang pangan dan ngejalang kuboh adalah dari segi waktu pengiriman doa pelaksanaan acara dan undangan yang menghadiri dua acara tersebut masyarakat kabupaten pesisir barat hingga kini masih mempertahankan tradisi ngejalang kuboh dan ngejalang pangan yang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat setempat ngejalang kuboh kali ini dilaksanakan di ulok bamban gunung kamalat timur bukan hanya di kecamatan pesisir barat saja tapi dilakukan oleh seluruh masyarakat di sekitarnya ngejalang kuboh merupakan kegiatan masyarakat baik yang dilaksanakan dengan ziarah kubur maupun doa bersama dalam kegiatan ngejalang kuboh itu masyarakat yang datang membawa pahar yang berisikan makanan dan minuman untuk disantap bersama-sama pada kegiatan ngejalang kuboh tersebut ngejalang kuboh dilaksanakan dengan ziarah kubur itu juga disesuaikan dengan kondisi cuaca jika cerah maka dilaksanakan di tempat memakaman dan dilanjutkan dengan menggelar doa bersama ngejalang kuboh ngejalang kuboh ngejalang kuboh merupakan tradisi masyarakat di pesisir barat dan sekitarnya yang masih dipertahankan terlebih tradisi ngejalang kuboh itu juga masuk dalam salah satu kebudayaan yang tercatat dalam inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dan direktur jeneral kekayaan intelektual kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia jaga harta berharga dari nenek moyang kita baik itu tradisi dan kekayaan alam lainnya jadilah generasi yang mencintai adat dan budaya jangan sampai itu hilang dan menyesal di kemudian hari adat dan budaya di Nusantara sangatlah beragam mari kita pertahankan karena kita bineka tunggal ika bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton